Halo Ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi di video ini Hari ini hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Itu berarti 2 hari atau 3 hari setelah lembaran Indul Fitri 14.41 Hijri ya Masih terkait dengan suasana lembaran Mohon maaf lahir yang mati Oh ya, ini sebagian termesok ini baru potong rambut sendiri nih untuk 2 kalinya Karena ngeri Potong rambut ke tempat langganan semenjak virus pandemi covid-19 menyebar di negeri kita Oke, vlog kali ini masih terkait dengan COVID-19 Jadi sudah juga dinarasikan dalam bentuk artikel di jbk.diri.com Dan Anda bisa nanti lihat linknya di kolom deskripsi Jadi vlog kali ini kita beri judul Penggal cerita cangkir kopi tentang pandemi dan lebaran 2020 Jadi di awal vlog ini saya pengen ucapkan ulang kata-kata seorang kawan baik pada Maret kemarin Maret 2020 ketika awal pandemi covid-19 masuk ke Indonesia Setelah beberapa waktu kawan itu bilang Gue pikir setelah virus ini datang kita ini bisa bersatu menghadapi musuh bersama yaitu pandemi Ternyata enggak Gue keliru kata temen Situasi malah semakin keruh dan kosep Dan saya sepakat dengan kata-kata temen itu ya Karena memang miris Di era pandemi ini Di mana kekhawatiran seluruh dunia juga masih tetap meninggi Kita malah cenderung tidak satu irama dalam berusaha mengatasi mata rantai pandemi ini Jadi di artikel ini saya sebut ada paling enggak ada 6 karakter masyarakat di negeri ini secara gak sebesar Ada yang pertama itu cebong, kampret, kadrun, terus abai, trisolir, terus gerakan-gerakan yang pengen mengganti identitas negeri ini dengan identitas baru yang mereka kendaki Nah kalau dipecah lebih detail lagi, wah ini banyak lagi Cebong itu ada cebong yang tetap loyal sama otoritas yang berwarna Ada cebong yang tetap moderat kalau benar dipuji, kalau disalah dikritisi Terus ada cebong yang mudah kecewa dengan otoritas yang mereka pilih Akhirnya mereka terus mengkritisi otoritas yang terpilih Begitu pula juga, kampret, ada yang sudah berafiliasi dengan otoritas yang terpilih Sambil mempuk kekuatan beberapa tahun lagi, terus ada kampret yang tetap garis keras berteriak di luar garis Terus ada kadrun, para kampret yang ngecewa dan berusaha terus melakukan perlawanan Intinya ada beberapa lah masyarakat yang dibahas di artikel kelas cangkir kopi itu Terkait fenomena masyarakat kita, kenapa ini saya sampaikan ya Pada beberapa hari jelang lebaran itu, tanggal 21 dan 23 Mei 2020 Itu justru puncaknya Covid-19 Pada tanggal 21 Mei itu 973 Sementara pada 23 Mei itu 949 Sehari sebelum lebaran dan 3 hari sebelum lebaran itu puncak pandemi Covid-19 Menarik kemudian karena setelah itu grafiknya turun Agak janggal Informasi yang disampaikan pemerintah karena Di saat orang tumpar ruang Kenapa grafiknya malam landai Itu sama aja dengan logika-logika bodohnya Mendingan kebijakan semi-lockdown ini dicabut Karena faktanya ketika orang berpungut, grafik malah menurun Ini agak unik Entah ini apa terkait dengan kebijakan politik Bahwa di bulan depan Aktivitas sosial ekonomi akan mulai kembali diberlakukan Atau bagaimana Kita masih menunggu Termasuk yang mengkhawatirkan adalah ketika sekolah udah mulai dibuka lagi Jujur saya gak khawatir juga untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah Memang secara data statistik yang sembuh itu jauh lebih banyak Tapi dari data statistik pula disebutkan jumlah pengidapnya itu jauh lebih banyak dibanding yang sembuh Jadi bayangkan kalau misalnya Kalau logikanya Sehari sembuh seratusan Terus yang masuk lima ratusan Nah untuk sembuh itu kan butuh penanganan dan pelayanan medis Nah kalau rumah sakitnya overload Dokter-dokter juga dan perawat-perawat yang udah banyak yang lelah Bahkan ada yang kena Bahkan udah ada yang meninggal Siapa pula yang nanti akan menangani luapan pasien yang semakin berlimpah Karena ketika grafik menurun pun Katakan 2-3 hari terakhir Ini 500 dan 400 itu tetep Beberapa kali lipat dibanding jumlah yang sembuh Jadi jumlah yang keluar dari rumah sakit sembuh itu jauh lebih sedikit dibanding jauh pasien baru yang masuk dari rumah sakit Belum lagi ditambah dengan jumlah pasien yang masih dalam perawatan Ini yang jadi pair kita bersama Dulu salah satu intelektual sempat juga menjadi akademisi Sempat tergabung di pemerintahan Mengatakan di sebuah media nasional Kita ini secara state, secara kebangsaan kita itu cukup kuat Tapi secara nation, secara negara ini kita benar-benar lemah Kayaknya ada benarnya Karena jika dihubungkan dengan kondisi kekinian Apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat Itu tidak serta-merta Inline dengan turunannya di pemerintahan daerah Yang akan menyampaikan masyarakatnya Sebagai contoh, di salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di negeri ini Menjelang lebaran kemarin Ada salah satu wali kota dari wilayah provinsi itu mengatakan Sebaiknya mereka tetap diizinkan warganya untuk melakukan sholat idul fitri Sementara pemerintah provinsi, which is it gubernurnya sebenarnya melarang Nah ini sudah kontras, itu banyaklah Bahkan pemerintah otoritas pusat berseberangan dengan otoritas provinsi itu bukan rahsia lagi Otoritas provinsi berseberangan dengan otoritas kota di dalam wilayahnya itu bukan rahsia lagi Bahkan sesama pemerintah daerah di sebuah wilayah dengan wilayah itu melakukan Konflik di jagad mahir terkait pandemi ini Intinya tidak semua kebijakan dari pusat itu bisa diestafir dengan mulus Dengan satu ritme, satu komando oleh pemerintah daerah ke masing masyarakatnya dari pintu ke pintu Imbasnya ya protokuler di lapangan semakin kacau Kalau anda bukan termasuk yang infodemic atau khawatir dengan informasi-informasi terkait COVID-19 Karena bisa kita akan kecemasan Anda pasti tahu bahwa beberapa hari menjelang lebaran kemarin Itu di sejumlah wilayah, misalnya di pusat-pusat perbelanjaan itu Orang tumpah ruang, padat banget Hampir di seluruh wilayah negeri ini Di kota-kota besarnya itu padat banget orang tumpah ruang Protokuler pun cenderung diabaikan Jarak cukup dekat dan banyak banget yang tidak mengenakan masker Ini miris Karena tanggal 25 Mei 2020, hari Senin kemarin Berdasarkan informasi di Jagad Maya Jepang udah berpikir untuk mencabut status darurat nasional Karena jumlah kasus baru yang muncul itu semakin minim Nah, ternyata kuncinya bukan hanya di pemerintahnya Pemerintah Jepang malah dikritisin karena hanya melakukan tes masal yang cukup sedikit Kabarnya hanya sekitar di bawah 1% Koreksi kalau saya salah Tapi salah satu kunci Jepang melakukan upaya untuk memutus matahari pandemi itu adalah kekuatan masyarakatnya Misalnya dengan mengenakan masker ketika di ruang publik Menjaga jarak, menjaga pola makan dan olahraga untuk menghindari obesitas atau kegemukan Dan meningkatkan imun dan sekolah-sekolah yang ditutup lebih awal Itu kurang lebih beberapa poin yang membuat masyarakat Jepang Jepang ini cukup berhasil melawan penyebaran COVID-19 dibanding negara-negara maju sekalipun di wilayah Eropa dan Amerika Kalau Anda ingin membuktikannya Anda tinggal memasukkan kata kunci Jepang Corona benar-benar masih dapat informasinya Karena informasi itu tersebar pada hari Senin 25 Mei 2020 saat artikel di jbkdiri.com dibuat Lalu apa yang kita bisa petik dari keberhasilan Jepang? Beberapa referensi atau literasi yang saya dapat misalnya di China atau Korea Mereka bisa mengatasi pandemi dibantu dengan kecanggihan teknologi Itu mungkin agak berat karena teknologi kita belum semaju Korea dan belum semaju China Tapi apa yang dilakukan Jepang itu sangat mungkin kita lakukan Yaitu kemauan atau willingness dari masyarakatnya untuk memutuskan matahari pandemi COVID-19 Sebagai penutup pandemi ini, ini bukan ajang gagah-gagahan Baik untuk pendukung pemerintah, kaum menerat atau penentang pemerintah Ini adalah perang melawan diri kita sendiri Mau tidak kita hidup lebih sehat, usia kita lebih panjang Dengan cara pintar yang lebih mudah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jepang Apa itu? Melayalah dengan menggunakan pikiran Anda dan hati Anda untuk melindungi diri sendiri Karena diri kita sendiri ini merupakan aset yang paling berharga Yang diberikan oleh Tuhan yang mengisah kepada diri kita Itu saja vlog kelas Cangkir Kopi kali ini Semoga ada manfaatnya Sampai ketemu lagi di vlog kelas Cangkir Kopi dari jurnal yang berikutnya guys Tidak